Intro Halo, salam bahagia semuanya Jumpa lagi bersama saya Kevin Pong Tanin Video singkat kita kali ini Kevin mau cek energi Yang berkaitan dari pesan leluhur Nusantara kita Untuk sahabat kebahagiaan yang mungkin sedang berjuang sendiri Menghadapi berbagai macam persoalan hidup Kamu ternyata tidak sendiri Masih ada entitas di luar sana Yang mungkin berperan khusus Untuk memberikan sebuah kekuatan Kepada diri sahabat kebahagiaan Temanya tentang untuk kamu yang berjuang sendiri Ini adalah pesan dari leluhur kalian Dari leluhur Nusantara Dan sebelum pembacaan Jangan lupa untuk selalu mendukung channel Youtube Kevin Dengan cara like, komen, share Dan juga subscribe channel Youtube-nya Yang baru bergabung Atau mungkin juga baru menemukan channel Youtube-nya Kevin Kevin mengucapkan salam kenal Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif Untuk kita semua Oke, ini adalah bacaan general Yaitu energi banyak orang terkadang bisa resonate dengan kamu Terkadang tidak sama sekali Bisa tertukar antara energi kamu Energi dia atau justru energi orang lain Ciptakanlah positive vibe Dimanapun kalian berada Dimulai dengan berkomentar positif Ambil positifnya Buang sisi negatifnya Kevin menggunakan kartu wayang Oracle Dan kita akan cek bersama-sama Apa pesan leluhur Nusantara Untuk sahabat kebahagiaan yang sedang berjuang sendiri Oke, kita akan cek bersama-sama Ini adalah pesan Energinya adalah energi kebijaksanaan Dari leluhur Nusantara kita Mungkin bacaan ini bisa dijadikan sebuah motivasi untuk sahabat kebahagiaan Untuk percaya dan yakin bahwa kalian memiliki kekuatan yang luar biasa di dalam diri kalian Jangan mencari sebuah pembenaran di dalam bacaan tarotnya Kevin ya Sahabat kebahagiaan Ambil positifnya Buang sisi negatifnya Dan selalu bijaksana Cek untuk kartu yang pertama Ada Batara Baruna Ati Segara Mampu menampung dan menata kekeluasan hati untuk menerima Ketenangan menciptakan ketentraman Gejolak ego Diri menimbulkan kerusakan Sahabat kebahagiaan Apapun yang terjadi dalam hidup kamu Sangat leluhur Berkata bahwa Sahabat kebahagiaan ini bagaikan sebuah hati Bagaikan sebuah cawan Dimana ketika kamu ingin mengisi cawan kamu dengan kebahagiaan Maka kebahagiaan itu akan melimpah Namun jika cawan kamu yang diisi oleh kekecewaan Penindasan Rasa iri Rasa dengki Maka cawan tersebut tidak akan pernah mendapatkan sebuah keberkahan Ketulusan hati akan menjernihkan cawan kamu menjadi orang yang lebih bisa menerima segalanya Batara Baruna berkata bahwa Kamu mampu menampung dan menatak ketulusan hati Untuk menerima segalanya Apapun yang kamu hadapi termasuk rasa sakit Terimalah rasa sakit kamu Sebagai bentuk bagian dari kehidupan Jika kita menolak tentang rasa sakit Kita akan memaksakan diri Karena dengan kita menerima rasa sakit Kita bisa menjadi orang yang benar-benar bisa belajar untuk lebih kuat Segala sesuatunya Tentunya harus bisa kita syukuri Termasuk rasa sakit yang kita terima Karena itu adalah pembelajaran di dalam hidup Dan bahkan kita bisa mengukur bagaimana kuatnya hati kita Ketika mendapatkan sebuah cobaan Untuk energi selanjutnya Artunya adalah Maharshi Bisma Wicaksana Kebijakannya selalu menghendaki keadilan Keteguhan hati dalam membela tanah air Menjaga janji sebagai wujud bukti dan bakti Ketabahan panjang menanti temu kasih sejati Berkaitan tentang sebuah janji Mungkin berkaitan dari janji jiwa kamu Yang terkadang sering mengkhianati diri sahabat kebahagiaan Cobalah untuk saat ini Kalian memandang tentang diri kamu Apakah sahabat kebahagiaan juga pernah Mengabaikan sebuah janji Dari orang-orang yang pernah kamu temui Sehingga entah mengapa Ketika kamu bertemu dengan sang kekasih kamu Mereka tidak memberikan sebuah janji yang ditepati Apakah ini bagian dari karma Janji yang tidak ditepati Maka kita juga akan mendapatkan karma yang sama Kita tidak menerima janji kepada orang lain yang berbeda Disini Kevin melihat ya sahabat kebahagiaan Untuk sahabat kebahagiaan Agar bisa mendapatkan sebuah janji Dari sebuah perwujudan Alangkah baiknya cobalah untuk bisa Memberikan keteguhan hati kalian Agar sahabat kebahagiaan Ketika berjanji Hati kamu teguh Maka kamu akan bertanggung jawab disitu Leluhur santara kita Memang meminta kita Untuk memiliki keteguhan hati Dikala kita berjanji kepada siapapun Kita tidak lupa Dan jangan pernah kalian berjanji Ketika kondisi kalian sedang bahagia Ketika kondisi kalian sedang bahagia Kalian memberikan sebuah janji Terkadang karena terlalu bahagia Dan terlalu bangga Janji tersebut diabaikan Atau disepelekan Untuk selanjutnya Kartunya adalah Wisanggeni Cukat terengginas Apa yang tak pantas Apa yang tak pandang bulu Siapa saja yang berani Bersinggungan Akan terbakar Kebenaran hidup yang diperjuangkan Pencari kesejatian diri Kebasaran hati Untuk menerima takdir Kartu ini bernomor 0 Yang mengindikasi tentang sebuah awal Sejatinya Manusia dilahirkan di bumi ini Memiliki banyak sekali perbedaan Antara manusia satu Dengan manusia yang lain Kita nampak spesial Kita nampak unik Tidak bisa disamaratakan Dengan orang lain Kebesaran hati Dari diri kita Untuk menerima takdir kita Tentunya akan mempermudah Bahwa kita punya Perbedaan Antara diri kita Dengan orang lain Kita tidak bisa disamakan Dengan orang lain Antara orang satu Dengan orang yang lain Kita punya cara sendiri juga Untuk bisa menyelesaikan masalah Jadi percayalah Bahwa Tuhan Memberikan kelahiran Kepada diri kita Sudah memberikan Sebuah garis takdir Jangan pernah menyerah Terhadap Permasalahan-permasalahan Yang membuat kalian Lenggah Lelah Letih Merasa tidak bersemangat Jangan pernah kalian Berada di kondisi seperti itu Kita ditakdirkan Di dunia ini Dengan kondisi yang unik Berbeda dengan yang lain Kita punya caranya kita sendiri Untuk bisa bangkit Maka dari itu Kobarkan Api semangat Di dalam diri kamu Bahwa ketika kamu terjatuh Kamu masih bisa bangkit lagi Karena masih ada Keindahan di luar sana Yang harus kita temui Dan Di energi katu wisang Gini disini Berkata bahwa Api yang tak pandang bulu Ini berkaitan dari Semangat kamu Yang ada di dalam jiwa kamu Siapa saja yang berani Bersinggungan Akan terbakar Siapa saja yang bisa Melawan diri kamu Akan terbakar Akan terkalahkan Karena kamu unik Karena kamu memiliki Kekuatan yang berbeda Dari manusia-manusia yang lain Kebenaran hidup Yang diperjuangkan Perjuangkanlah Apa yang menjadi Pilihan hidup kamu Jangan hanya Sahabat kebahagiaan Menuruti kata orang Kata si A Kata si B Kamu menuruti Kalau kamu hidupnya Hanya menuruti Kata orang-kata orang saja Maka sejatinya Kamu tidak punya Jalan hidup kamu sendiri Alangkah baiknya Untuk saat ini Pilihlah tekat kamu Pilihlah jalan yang kamu pilih Jangan Mau Hanya mengikuti Kata orang Kata orang Kata orang Apakah kamu hidupnya Hanya untuk memuaskan Orang lain saja Dan untuk saat ini Cobalah untuk bisa memuaskan Hidup kamu sendiri Kobarkan api Di dalam jiwa kamu Untuk bisa Memberikan semangat Kepada diri kamu Tentang pilihan Hidup kamu sendiri Karena Sahabat kebahagiaan Sudah ditakdirkan Untuk bisa menemukan Kebahagiaan Oke Untuk energi Selanjutnya Yang berjuang sendiri Si kembaran Nakula Lahang Karoban Manis Wujud yang menawan Akan sempurna Jika diimbangi Kecerdasan Dalam ilmu pengetahuan Ada kalanya Mungkin kita bersolek Untuk memperawat Diri kita Mempercantik Diri kita Mengubah penampilan kita Agar Seindah mungkin Ketika penampilan kita Tampak menarik Rasa percaya diri Dalam diri kita Juga akan muncul Namun Di lain sisi Otak kita juga Harus diisi Dengan ilmu pengetahuan Yang membuat diri kita Agar tidak terlihat Bodoh Buat apa Memiliki paras tampan Paras cantik Tapi ilmunya Tak ada Yang ada Nanti akan membuat Orang tersebut Menjadi Orang yang Narsistik Hanya mencari Perhatian kepada Orang lain Dan kemudian Menyalahkan Apa yang Tuhan Beri kepada diri kita Tentang ketampanan Kecantikan Hanya untuk Memanfaatkan Orang lain Cobalah untuk Saat ini Untuk sahabat Kebahagiaan Untuk Memperbanyak Ilmu-ilmu Yang kamu dapatkan Dari semesta Semesta adalah Gudang ilmu Semesta memiliki Banyak sekali Kurikulum Yang bisa kalian Cerna Terutama dari Ilmu pengetahuan Jangan membanggakan Tentang paras Cantik kamu Tentang paras Kamu yang Sangat tampan Itu semua Hanya bonus Namun ketika Pengetahuan yang Tinggi Yang kamu miliki Ini bisa menjadi Sebuah Bekal kamu Untuk bisa Memahami Makna Sebuah kehidupan Dan kamu akan Jauh lebih Bijaksana Dan cerdas Menghadapi Segala sesuatunya Kevin melihat Untuk energi kartu Nakula disini Ini adalah Pesan dari Leluhurnu Santara Jangan terlalu bangga Terhadap Paras kamu Saat ini Kembangkan Ilmu pengetahuan Carilah ilmu Sebanyak-banyaknya Biar kalian juga Akan terlihat Lebih Mempesona lagi Untuk Energi selanjutnya Untuk kamu Yang berjuang Sendiri Apa yang Nusantara Leluhur Nusantara Sampaikan Kartunya adalah Prabu Palasara Witaraga Mengalah Laku Spiritual Sejak dini Mengolah Sorry Mengolah Laku spiritual Sejak dini Menggunakan Keahlian Dalam menolong Sesama Keluhuran Budi Dalam menerima Suatu Takdir Mengolah Laku Spiritual Sejak dini Ini memang Penting ya Sahabat kebahagian Ketika Sejak dini Kita dibekali Oleh Ranah Spiritual Yang bagus Maka kita Sudah Punya Bekal Namun Tidak Tidak Usah khawatir Dari kecil Aku tidak Mendapatkan Olah Spiritual Kita Bisa Mendapatkannya Untuk Saat Ini Dari Manapun Olah Spiritual Ini Sangat Penting Agar Sahabat Kebahagian Memiliki Sisi Kesadaran Untuk Bisa Menyelamatkan Kamu Dan Sang Yang Widi Tuhan Yang Esa Akan Selalu Menyertai Kita Semua Menggunakan Keahlian Apa Yang Kita Dapatkan Dari Mengolah Sisi Spiritual Kita Untuk Menolong Sesama Ini Akan Memberikan Dampak Positif Bahwa Sahabat Kebahagiaan Akan Selalu Menjadi Orang Yang Selalu Bersyukur Hidupnya Berkecukupan Ketika Kamu Sudah Bisa Berbagi Kepada Siapapun Untuk Energinya Disini Adalah Tentang Keluhuran Budi Dalam Menerima Suatu Takdir Ketika Kita Tidak Berkecukupan Ketika Kita Mungkin Kondisi Keuangan Kita Tidak Ada Jangan Takut Untuk Berbagi Kepada Sesama Ketika Kita Sudah Bisa Berbagi Sesama Maka Nilai Spiritual Kita Akan Naik Dan Tuhan Akan Menyelamatkan Kalian Dalam Hal Kerejekian Untuk Energi Selanjutnya Dua Kartu Ini Adalah Kartu Penyemangat Untuk Diri Kalian Dari Semua Cakra Tubuh Di Dalam Diri Kamu Terkoneksi Di Kedua Kartu Ini Dua Kartu Feminim Dewi Drupadi Dan Dewi Banowati Mengindikasi Bahwa Sahabat Kebahagiaan Memiliki Jiwa Kebaikan Ketulusan Di Dalam Hati Apa Kata Oracle Dari Kartu Dewi Drupadi Nyakra Manggilingan Kehidupan Tidak Selamanya Bahagia Dan Sengsara Cobaan Yang Beruntun Pasti Ada Ujungnya Sebab Pelindungan Sang Yang Widi Selalu Menahui Sumpah Serapa Dan Dendam Yang Dijaga Karena Percaya Karma Akan Menemui Janjinya Sahabat Kebahagiaan Tidak Usah Kamu Menaruh Dendam Kepada Siapapun Yang Sudah Pernah Membuat Kamu Tidak Bahagia Serahkan Kepada Sang Yang Widi Karena Karma Akan Menepati Janjinya Dan Untuk Sahabat Kebahagiaan Yang Selama Ini Mendapatkan Ketidak Bahagiaan Jangan Terlalu Berlarut Dalam Sebuah Kesedihan Ketika Kamu Berlarut Dalam Sebuah Kesedihan Artinya Kamu Menolak Bahagia Padahal Di luar Sana Masih Ada Kebahagiaan Yang Bisa Kamu Jemput Tidak Usah Mengutuk Kepada Seseorang Yang Pernah Membuat Kamu Luka Mungkin Saat Ini Kamu Berjuang Sendiri Karena Secara Spiritual Tapi Percayalah Dan Yakin Bahwa Suatu Saat Kamu Akan Mendapatkan Sebuah Kebahagiaan Jangan Menolak Untuk Tidak Bahagia Jangan Menolak Untuk Tidak Bahagia Sorry Jangan Menolak Untuk Bahagia Ketika Kamu Terlalu Mendalami Sisi Kesedihan Kamu Sisi Kecewaan Kamu Sisi Dendam Kamu Artinya Kamu Menolak Bahagia Gunakan Waktu Kamu Untuk Bersyukur Hapus Air Mata Kamu Bangun Dan Percayalah Esok Hari Akan Jauh Lebih Indah Karena Energi Kartu Dewi Drupadi Ini Berkaitan Dari Define Feminim Kamu Yang Akan Menguatkan Diri Kamu Untuk Memahami Bahwa Kamu Layak Mendapatkan Kebahagiaan Dan Kebahagiaan Pasti Akan Kamu Dapatkan Karena Sang Yang Widi Akan Selalu Memberikan Hal Yang Terbaik Untuk Kamu Ketika Kamu Sudah Terbangun Dari Kesedihan Kamu Bangunlah Dan Ciptakan Kebahagiaan Maka Kebahagiaan Itu Akan Kamu Hadapi Dan Kamu Akan Menerima Itu Semua Untuk Selanjutnya Kartu Bernomor 18 Adalah Dewi Banowati Wiraga Apa Yang Terlihat Di permukaan Tidak Sama Seperti Di Kedalaman Sejatinya Isi Hati Tidak Dapat Ditebak Ketidakjujuran Dan Pengkhianatan Akan Merendahkan Derajat Diri Sahabat Kebahagiaan Jika Isi Hati Kita Lalu Banyak Mendapatkan Energi Ketidakjujur Ketidakjujuran Pengkhianatan Maka Derajat Diri Kita Akan Semakin Menurun Lepaskan Energi Negatif Di Dalam Diri Kita Dan Percayalah Bahwa Kita Tidak Sendiri Kita Bisa Berjuang Menggunakan Energi Kita Sendiri Masih Banyak Orang Di Luar Sana Yang Justru Lebih Bisa Memberikan Kita Dorongan Dan Semangat Jika Kalian Berada Di Kondisi Kesendirian Kalian Merantau Kalian Berada Di Kondisi Yang Jauh Tidak Usah Khawatir Leluhur Nusantara Kita Selalu Menilindungi Kita Dan Tuhan Selalu Ada Di Samping Kita Dan Tuhan Ada Di Hati Kita Ketika Kita Untuk Sangat Saat Ini Untuk Sahabat Kebahagiaan Cobalah Untuk Lebih Bisa Mencintai Diri Kamu Sendiri Agar Segala Bentuk Berkah Akan Kita Dapatkan Dan Kebahagiaan Akan Kita Ambil Oke Mungkin Seperti Itu Untuk Pembacaan Kita Kali Ini Ini Adalah Pesan Pesan Yang Disampaikan Dari Leluhur Nusantara Kita Di Saat Kita Berjuang Sendiri Banyak Sekali Energi Positif Positif Dari Luar Sana Dari Semesta Yang Bisa Kita Serap Ketika Kita Menyadari Ini Semua Kita Akan Menjadi Orang Yang Jauh Lebih Dewasa Dan Jauh Lebih Kuat Dan Jauh Lebih Bahagia Katakan Untuk Hari Ini Aku Bahagia Aku Bahagia Aku Sangat Bahagia Mungkin Seperti Itu Aja Untuk Pembacaannya Jangan Lupa Untuk Selalu Mendukung Channel Youtube Dengan Cara Like Comment Share Dan Subscribe Channel Youtube Terima Kasih Banyak Dan Sampai Jumpa Bye Bye Matahi Masyuk Sampai 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 Sampai